Well, I like to give back, and Istiqlal Care, the program, gives me an opportunity to give back. So, with that being said, I mean, we put a smile on people's faces, we help senior, refugee, and any people in need, and the reward that comes with it, a lot of barakah. Abdel Abu Razik adalah salah satu relawan di program Istiqlal Care yang dikelola Masjid Istiqlal di Houston, Texas. Program yang dimulai tahun 2018 dan sebelumnya bernama Food Drive ini, membagikan bahan makanan kepada fakir miskin, warga lansia, dan para pengungsi. Seperti dijelaskan Eka Kristianto, Presiden Indonesian American Muslim Community Masjid ini. Jadi, kita ingin memanfaatkan kehadiran masjid ini semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah, terutama dalam bidang sosial service. Kita ingin menanamkan perasaan empati kepada anak-anak muda kita, karena yang kita harap, yang sekarang sedang volunteer ini, karena anak-anak muda. Bahwa ini loh ada saudara-saudara kita yang tidak punya, jadi kewajiban bagi kita adalah untuk menyentuhi mereka. Sehingga sejak pagi, Abdel yang sudah menjadi jemaah Masjid Istiqlal sejak 8 tahun lalu, bersama relawan lainnya sudah sibuk bekerja menyiapkan kotak-kotak sumbangan. Sumbangan akan didistribusikan ke tiga lokasi. Masjid Hamzah untuk warga yang membutuhkan dan lansia, dan dua lokasi lain untuk keluarga-keluarga pengungsi Afganistan, termasuk yang baru tiba di Houston. Karena kan di Amerika ini banyak pendatang refugi dari negara-negara lain seperti Syria, Afganistan, Ronghia, Iman Burma, yang baru datang ke Amerika mereka nggak punya apa-apa, jadi kita bantulah, maksudnya memenuhi kebutuhan pokok dasar mereka pada awal mereka datang ke sini. Dini Ardiar ini, koordinator program Istiqlal Care, menambahkan jumlah sumbangan yang didistribusikan terus meningkat. Kali ini, mereka menyiapkan 210 kotak, sehingga distribusi harus dilakukan dua kali dengan mobil angkut yang lebih besar. Kita mengumpulkan donasi dari para jamaah sebesar 50 dolar per family, nantinya 50 dolar itu akan kita belanjakan untuk kebutuhan dasar pokok seperti beras, minyak, tepung, gula, dan lain-lain sebagainya. Kedepannya, Istiqlal Care juga akan menjangkau warga non-muslim yang memang membutuhkan bantuan. Dan satu lagi, sekarang program yang sedang kita matangkan bersama, mudah-mudahan bisa kita laksanakan, itu namanya Hunger Truck. Jadi Hunger Truck ini salah satu objektifnya adalah, tentunya yang jelas di samping kita tadi menyentuhi fakir miskin, Hunger Truck ini tidak khusus untuk muslim, ini untuk homeless. Siapapun dia, target kita adalah homeless. Pihak masjid berharap dengan adanya interaksi antara muslim dan non-muslim melalui program ini, kelak Islam di Amerika tidak dianggap sebagai agama asing, melainkan agama lokal sehingga friksi pun semakin berkurang. Dari Houston, Texas, Asman Fadillah, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Terima kasih telah menonton!